Saat melakukan verifikasi Stadion Glora Bung Tomo pada kami sore, tim verifikasi PSSI didampingi manajemen Persebaya. Verifikasi meliputi seluruh Stadion Glora dari bagian utama dan pendukung. Tim verifikasi menilai Stadion Glora Bung Tomo sudah layak meski masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti keamanan jalur tangga antar penonton dan pemain, ataupun sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Kita sudah keliling, memang masih banyak perbaikan sih. Ada tangga di situ antara pemain sama penonton, mungkin dilatasi supaya pemainnya juga aman. Kita memberikan safety sebagus mungkin. Manajemen Persebaya Surabaya mendaftarkan Glora Bung Tomo sebagai home base club setelah direnovasi total oleh pemerintah kota Surabaya guna persiapan Piala Dunia U20 yang dijadwalkan pada tahun 2023 nanti. Kelayakan Stadion Glora Bung Tomo sebagai home base, Persebaya ini menjadi syarat agar Persebaya mendapat lisensi dari AFC. Hari ini ada verifikasi faktual ya, dari tim AFC Lisensing Basesi. Maitannya ini dengan proses lisensi klub Persebaya. Jadi siang kita verifikasi administrasi, lalu dilanjut verifikasi faktual di stadion, yang nanti akan dibakai untuk Piala Dunia. Dari Serang, Banten, Dewan Komisaris PT PP Persero bersama Kapolda Banten melakukan kunjungan kerja ke Stadion Banten yang terletak di Kecamatan Curug, Kota Serang. Proyek pembangunan stadion senilai Rp874 miliar itu ditargetkan selesai pada Desember 2021 dan mulai dapat digunakan pada Maret 2022 mendatang. Sampai dengan awal September 2021, progres keseluruhan pembangunan stadion telah mencapai 69,51 persen. Prosesnya saat ini sudah hampir 69 persen, jadi melebihi target, kita memilih target dan sekarang sudah mencapai 69 persen. Dan secara kita mulai operasi yang terakhir di bulan Maret 2022. Stadion Banten ini memiliki kapasitas 30 ribu penonton dan diklaim sebagai stadion bertaraf internasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.